Intro Siapa yang tak kenal kopi? Hampir semua orang di dunia mengenal kopi yang biasa diadalkan untuk melawan kantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Tuljelikan Ya pada video kali ini saya ingin mengungkap siapa sih sejarah kopi Lalu bagaimana proses ia menemukannya Namun sebelum lanjut Apabila teman-teman suka dengan video mengambar seperti ini Maka jangan suka untuk memberikan jebolek Karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini Dan share juga ke media sosial kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu Jika teman-teman ingin berlangganan Silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Oke lanjut Bahkan tak sedikit yang menjadikan kopi sebagai minuman favorit di segala suasana Termasuk sebagai penunjang gaya bersosialisasi Namun berapa banyak yang tahu bahwa kopi adalah salah satu warisan budaya Islam Sejarah mengenai penemuan kopi ada berbagai versi Wikipedia menyebut kopi berasal dari Eutopia Sumber lain mengamini sekaligus menambahkan dengan legenda tentang pengembala kambing yang bernama Kaldi di Etiopia Yang hidup pada sekitar abad ke-8 Masehi Pada suatu hari Kaldi menemukan kambing-kambing kembalanya bergerak lebih lincah daripada biasanya Setelah dia amati ternyata kambing-kambing itu mengunyah semacam biji-bijian Yang kemudian dikenal sebagai kopi Kaldi tertarik juga untuk mencobanya Lalu dia bawa pulang biji-bijian itu Merebus dan meminumnya Sementara ada juga orang yang menganggap bahwa penemu kopi bernama Seh Omar Yang satu ini menemukan biji kopi saat dia dikeluarkan dari Yamen Dan dalam persembunyiannya Dia menemukan buah kopi di dekat gua yang menjadi tempat tinggalnya Karena ternyata biji buah itu rasanya sangat pahit Dia merebusnya Seh ini lalu menjadi terkenal karena minuman yang dibuatnya dapat menyembuhkan banyak penyakit Dia lalu kembali ke Yamen Dan dia angkat menjadi semacam orang suci karena penemuannya itu Sedangkan menurut situs muslim Harry Tage Kopi pertama kali dikenal sebagai minuman pada awal abad ke-9 saat itu Sekelompok sufi merebus biji-bijian kopi dan meminumnya sebagai senjata melawan kantuk Saat berpikir hingga tengah malam Kebiasaan meminum kopi ini kemudian diadopsi oleh pengikut Kelompok sufi yang tengah menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Mesir Dari Mesir kebiasaan meminum kopi ini pun berkembang ke hampir semua wilayah timur tengah Dan pada abad ke-13 telah sampai ke wilayah Turki Asal-muasal kata kopi atau kopi dalam bahasa Inggris Berasal dari Italia, Kafe, yang ternyata juga berasal dari bahasa Turki, Kahve Di Arab, kopi tersebut sebagai Al-Kahwa atau Kahve Dalam situs 1001 Inventation Muslim Heritage in World Dikatakan warung kopi pertama didirikan di Istanbul Tidak lama setelah kota ini dilakukan ditaklukan tentara muslim Selain itu menikmati secangkir kopi, warung kopi pada masa ini juga menjadi tempat untuk membahas masalah agama Mendengar puisi, membaca buku, bermain catur, dan mendengarkan hikayat atau cerita Syekh Abdul Qadir mengatakan kopi adalah emas bagi setiap orang Dan seperti layaknya emas, dia memberikan kesan kemewahan dan kehormatan Kopi mulai dikenal di Eropa baru pada akhir abad ke-16 saat itu pada tahun 1570 Italia mulai mengipor kopi dan menjadikannya sebagai salah satu minuman elit yang hanya bisa dinikmati oleh golongan tertentu saja Hingga tahun 1645 saat dibukanya kedai kopi pertama di Wina Kopi pun mulai bisa dinikmati oleh masyarakat umum Dari Italia, kopi memasuki wilayah Eropa, Indonesia, dan Amerika Dan cukup sekian sejarah mengenai kopi Semoga menampak wawasan kita pada hari ini Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai